Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Minikmati tatimus salihat Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tema tentang Menjaga hati supaya tetap bersih Atau menjaga kalbu Supaya tetap bersih Di dalam kitab-kitab Para ahli sufi dikatakan Bahwa hati manusia itu seperti Sehelai kertas putih Atau selembar kertas putih Ketika dia lahir Maka begitu putih dan bersih hati kita Seperti dalam firman Allah SWT Alhamaha hujuraha watakwaha Kada aflaha man zakaha Wa kada haza mandasaha Pada awalnya manusia lahir Diberikan kalbu Atau hati yang suci Seperti dibaratkan selembar kertas yang putih Tapi semakin bertambahnya usia Maka kertas itu akan semakin banyak coretan Yang biasa kita kenal dengan perbuatan dosa Sehingga semakin bertambahnya umur Kita harus terus tetap menjaga Keputihan atau kejernihan Atau kebersihan hati-hati dalam diri kita Di dalam sunnah atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan Bahwa dalam diri seorang manusia itu Ada segumpal darah Yang disetilakan dengan mudegatan Kalau segumpal darah itu baik Maka baiklah seluruh tubuh Tapi kalau segumpal darah itu buruk Maka buruklah seluruh tubuh Itulah hati Jadi memang hati adalah raja dalam diri seseorang Sehingga dia diibaratkan seperti kertas putih Diibaratkan seperti segumpal darah Yang akan mengontrol apa yang kita niatkan Apa yang kita ucapkan Dan apa yang kita lakukan Tidak salah ketika para ulama mengibaratkan Hati ini adalah raja dalam diri seorang manusia Dia yang akan menyetir kemana kita melangkah Dia yang akan menyetir apa yang kita ucapkan Dan dia yang akan menyetir apa yang kita niatkan Itulah hati Sehingga sangat penting Untuk menjaga kejernihan Keputihan Ataupun kebersihan hati Dalam Al-Quran Atau dalam bahasa Arab Hati itu dikatakan seperti kalbu Nah, lalu bagaimana Menjaga hati itu tetap bersih Tentu saja tidak ada jalan lain Selain kita harus terus mendekat kepada Allah Secara analogi berpikir Allah tidak pernah jauh dari diri seseorang Itu ditegaskan dalam hadis Allah mengatakan kepada Nabiullah Muhammad SAW Kalau hambaku bertanya kepadamu Wahai Muhammad Di mana aku Maka katakanlah Fa'ini karibu Aku begitu dekat dengan hambaku Bahkan lebih dekat daripada Urat nadi yang ada di leher mereka Atau mungkin dalam istilah kedokteran Dikatakan arteri karotis komunis Sehingga ketika ada seorang meninggal Kalau kita lihat di film-film Pasti dia mengecek dulu Urat nadi yang ada di leher Karena dikatakan dalam hadis Allah itu dekat dengan hambanya Seperti lebih dekat Bahkan lebih dekat Dari urat nadi yang ada di leher Fa'ini karibu Itulah arti terjemahan dari kalimat Hadis Fa'ini karibu Jadi Allah tidak pernah menjahu Dalam diri seseorang Tapi orang itulah yang kadang menjahu Dari Allah Sehingga Kadang dia tidak mengenali lagi Bagaimana hatinya Tidak tahu bagaimana hatinya Apakah masih bersih Atau sudah banyak coretan-coretan dosa Sudah banyak coretan-coretan maksiat Nah hati inilah Yang harus terus kita kontrol Karena sekali lagi Allah tidak pernah jauh dari kita Tapi kita lah yang menjauh dari Allah Ada banyak macam jenis-jenis penyakit hati Yang mungkin kita sering kenal Di berbagai macam media Ataupun buku-buku yang kita baca Di antaranya mungkin Adalah insiraf Ini satu penyakit hati Yang dipalingkan Dia berbalik ingkar Karena kemaksiatan Atau sering dikatakan 50-50 Nah orang dengan penyakit hati Insiraf ini Kadang dia taat Kadang dia ingkar Misalnya Pada saat mengesarkan sholat Kadang ini hari dia sholat Besok tidak lagi Lusa sholat lagi Inilah hati insiraf Hati yang ingkar Tapi ingkarnya 50-50 Kadang ditegur oleh Allah Dengan diberi peringatan Supaya hati ini kembali menjadi bersih Ada penyakit hati yang kedua Itu kita kenal dengan istilah Doik Atau hati yang sempit Ini bukan lagi 50-50 Tapi 70-30 70 dia ingkar 30 dia taat Mungkin Minggu ini dia sholat jumat Minggu depan tidak sholat jumat Atau mungkin ketemu sama Allah Sekali setahun Yaitu pada saat sholat idul fitri Atau pada saat sholat idul at-tahad Inilah hati yang doik Hati yang sempit Lalu ada penyakit hati yang ketiga Itu adalah hati yang tabu Atau hati yang mati Ini lebih parah lagi Karena hatinya sudah tertutup Jadi ketika dinasehati Tidak mau menerima nasihat Diberikan nasihat kebaikan Terpantul dalam dirinya Sehingga ini biasa diberikan Bukan lagi peringatan oleh Allah Tapi diberi azab Sehingga dia bisa kembali Untuk mengingat Allah Jadi itu adalah Kurang lebih tiga penyakit hati Yang harus kita hindari Dengan banyak-banyak kembali Mengingat Allah Banyak-banyak kembali Mendekat kepada Allah Karena sekali lagi Allah tidak pernah jauh dari kita Tapi kita lah yang menjauh dari Allah Lalu apa hati yang kita harapkan Supaya tadi di awal Kita diberikan hati yang baru Sejak lahir Apa yang kita harapkan Supaya hati itu terjaga Ada yang dikenal dengan Kalbun Salim Atau hati yang bersih Inilah hati yang dimiliki oleh Orang-orang yang beriman Sehingga dia sejak lahir putih Mungkin sejak perkembanganan Ada sedikit coretan Tapi bersih lagi Ada coretan dihapus lagi Karena kita manusia memang Tidak bisa lepas dari dosa Tapi mengingat Allah Itu adalah pilihan Dan menghapus dosa-dosa yang ada dalam diri kita Itu pilihan masing-masing pribadi Kalbun Salim adalah tujuan kita semua Sehingga kita bisa terus Mendekat kepada Allah Inilah yang dikatakan hati Yang akan diberi ujian Jadi tadi bedanya dengan penyakit hati Kalau kita punya penyakit hati tadi Dengan tiga jenis Dia diberi peringatan dan azab Nah ini kalau kita punya hati yang baik Yang dikatakan dengan Kalbun Salim Itu akan diberi ujian Baik Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Selamat melaksanakan ibadah puasa Dan selamat menentikan Waktu berbuka puasa Subhanakalwabihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.